Sejumlah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Onisnu Jepara meminipkan dua teropong bintang dan botol air mineral untuk mempelajari fenomena hari tanpa bayangan yang diprediksi terjadi hingga sepekan mendatang. Fenomena hari tanpa bayangan sendiri terjadi pukul 11 siang dan berlangsung selama 3 menit. Dengan menggunakan teropong bintang dan botol air mineral, sejumlah mahasiswa mempelajari fenomena hari tanpa bayangan matahari di wilayah Kabupaten Jepara terjadi sejak tanggal 10 Oktober 2022. Fenomena tersebut hanya terjadi dalam kurun waktu 2 tahun sekali atau saat posisi matahari tegak lurus dengan benda di bawahnya. Nosen Fakultas Syariah dan Hukum Hudi mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu praktik yang pelajari fenomena alam yang terjadi. Selain menggunakan teropong matahari, penelamatan dilakukan dengan menggunakan botol air mineral dan ballpoint untuk memastikan matahari sudah berada tegak lurus dengan benda di bumi. Ini sedang pengamatan dari tanpa bayangan. Itu menggunakan apa Pak? Kita menggunakan botol yang dihasilkan air biar tidak terkena angin, kemudian pakai solpen dan teropong, dua teropong yang untuk mengamati berat matahari. Sementara itu salah seorang mahasiswa Aulia Putri mengatakan, untuk bisa melihat fenomena tersebut harus menggunakan dua teropong bintang elektrik yang manual. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan waktu yang tepat terjadinya hari tanpa bayangan. Sama teman-teman sedang melihat apa ini? Ini kita sedang persiapan untuk hari tanpa bayangan. Di sini kita pakai dua teropong, yang pertama ada teropong elektrik dan yang kedua ada teropong manual. Dan juga kita pakai keramik yang di atasnya nanti ada sepidol untuk, apa itu namanya, agar bisa... Waktu terjadinya hari tanpa bayangan di Indonesia berbeda-beda. Dimulai dari Kepulauan Karimun Jawa dan berakhir di Semenanjung Belambangan pada 15 Oktober yang akan datang. Heru Wibawa, Semarang TV